Medan Zoo merupakan salah satu kebun binatang yang kurang mendapatkan perhatian. Hal ini tentunya juga terkait dengan anggaran yang dirasa kurang untuk membenahi kebun binatang tersebut. Untuk itu, ada beberapa nama terkenal yang akan menjadi-jadi investor untuk mengembangkan dan merinovasi kebun binatang tersebut. Salah satunya adalah Rafi Ahmad yang menyatakan bersedia menjadi investor Medan Zoo. Sehingga kebun binatang tersebut nantinya diharapkan bisa lebih baik dan kondisi hewan yang ada di sana bisa menjadi lebih sehat dan lebih baik. Hal ini disampaikan oleh wali kota Medan Bobi Nasucian yang memastikan Medan Zoo atau kebun binatang Medan akan mulai direnovasi dalam waktu dekat. Adapun renovasi akan dilakukan oleh pada investor. Mantu Jokowi itu membawa sejublah calon investor berkeliling di Medan Zoo selama renovasi. Satwa di Medan Zoo akan direlokasi. Namun tetap di area Medan Zoo, tentunya Medan Zoo akan ditutup sementara.